Kasus KDRT kembali menghebohkan jagad maya ketika seorang suami menganiaya istrinya yang dalam kondisi hamil 4 bulan viral di media sosial. Dari unggahan beberapa akun di Twitter, sang suami diketahui bernama Budianto Jauhari, sementara istrinya Tiara Maharani. Peristiwa itu direkam oleh tetangganya ketika Budi mengapit leher korban dari parkiran mobil ke dalam rumah. Tindakannya itu bahkan menjadi tontonan warga sekitar. Dari informasi akun Twitter at mazini underscore gsp, korban dianiaya karena memergoki cat pelaku dengan wanita lain. Aksi keji pelaku terhenti setelah pengurus lingkungan mencoba melerai, namun pelaku yang masih dikuasai emosi bahkan sampai menantang setiap orang yang mencoba menghentikan aksinya ini. Ibu korban yang juga sempat menolong anaknya justru ikut terkena pukulan. Korban sempat berusaha kabur lewat jendela untuk mencari pertolongan. Namun pelaku berhasil mengejarnya hingga akhirnya ia kembali dipukuli di halawan rumah serta semakin menjadi pelapiasan kemarahan pelaku. Tak hanya dipukul saja, korban juga ditindih dan terus menerus dipukuli pelaku. Tak lama kemudian ayah korban datang. Setelah itu ditemani oleh warga, pelaku, dan korban dibawa ke kantor polisi. Setelah kasus ini dilaporkan ke polisi, pelaku rupanya masih melayangkan ancaman pada pihak keluarga istrinya saat sedang berada di kantor polisi. Namun sayangnya Polres Tangerang Selatan membebaskan pelaku dengan alasan tindak pidana ringan, sementara kondisi korban yang juga istrinya sudah tampak babak pelur. Sang suami hanya dihukum berdasarkan tindak pidana ringan. Selamat menikmati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.